selamat menikmati 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 ini diratakan hasilnya seperti ini ini tujuannya menghilangkan kulit jeruk jadi waktu pengamplasan lebih mudah teman-teman kalau mau coba silahkan atau sekiranya kurang cocok tidak bisa dipakai silahkan nah itu ya terserah teman-teman cocok apa ndak cara saya memulai coptiger cara saya seperti ini ini saya kerok ini semuanya ini semua 4 mili nah ini ini belum nah ini sudah nah ini ini mata koroknya 4 mili lonjong dan untuk bagian sudut seperti ini nah ini atau seperti ini ini pakai yang ini pakai yang ini bisa bisa kalau tidak punya yang seperti ini pakai yang 3 mili 3 mili seperti ini ini juga bisa nah ini juga bisa atau yang pakai yang seperti ini nah ini banyak pilihan tinggal teman-teman mau pakai yang mana ya nah ini ini buat sudut seperti ini nah ini nanti dijadikan oval sudut ini pojokan ini harus kena jadi waktu pengamplasan nanti lebih mudah seperti ini seperti ini ini juga ini juga dan seperti ini oke oke kurang lebih seperti itu dan habis ini pengerjaan eh baginya pojokan ini nah ini sudut ini oke nah ini hasilnya hasil akhir setelah digerokin semua nah pojokan bisa dilihat sudutnya sudah kena nah ini pakai ini nah kelihatan kan nah ini harus dijadikan oval kalau mau sudutnya kena nanti ini dan untuk teman-teman perlu diperhatikan sedikit untuk bagian ini nah ini usahakan sirip ini utuh ya nah jadi kalau ngerok bagian ini ini nanti diambil yang sebelah sini jadi yang dikerok yang sebelah sini usahakan ini serapi mungkin jadi ini biar lurus berarti ini kelihatan rapi ini terus sama yang ini nah ini yang bagian ini nanti ngeroknya bagian sini berarti yang kiri sini jangan di sini jangan di sini nanti biar rapi nah ini usahakan lurus ya ini terus ini ini juga terus bagian ini nah ini bagian ini ini nah ini ini juga ini usahakan sirip ini lurus ya biar nanti biar rapi ini jadi makannya nanti di sini di sini di sini yang dikerok yang ini usahakan tidak boleh kena kerokan ya yang ini biar rapi nah ini 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 sudah semua ya kan nah ini habis ini tinggal pengamplasan nah ini juga ini usahakan secara pemungkin nah ini dan nah sebelah sini ini juga loh ini kan masukkan ini memakai ini biar rapi nah ini juga memang pengerjaan kop itu agak ribet ya kalau detail kalau teman-teman cocok sama cara saya ya silahkan dipakai kalau menurut teman-teman itu cara saya ribet tidak usah dipakai tidak apa-apa oke tidak pakai ini juga tidak apa-apa silahkan kalau saya pakai cara ini saya pakai alat ini nah untuk pengerjaan kop tigre atau kop-kop yang lainnya nah ini juga dua lubang ini di atas busi ini juga harus dikerok nah kelihatan kan nah lihat kan ini pakai ini ini masuk ini nanti pakai borcun ya kalau ngerok ini juga nah ini serapi mungkin nah ini dindingnya lantai sama sudut sini nah ini harus dijadikan bentuk oval jadi pengambasan lebih mudah nah bencak kangen oke ya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati